Assalamualaikum sahabat Kembali di channel Pelita Jaya Pada video kali ini Kita akan Belajar lagi Tentang dapat plan Di Corel Draw Pada video sebelumnya Sudah saya jelaskan Efek plan Yang Menghasilkan Suatu pola jaring Seperti ini Tapi pada video Kali ini Nanti efek plan Akan menghasilkan Suatu Pola Seperti pipa Sahabat-sahabat Bisa melihat pada layar monitor Seperti biasa Kita membuka lembar kerja baru Di file Di file Di menu Di menu Lembar kerja baru Seperti ini Kita ubah Tampilannya Dan skip Batuannya Kita ganti Sentimeter Kemudian Langkah selanjutnya Kita membuat suatu garis Menggunakan B-spline tool Seperti ini Selanjutnya Kita membuat Suatu objek Berupa Lingkaran Menggunakan Ellipse tool Kecil saja Kemudian kita memberi warna Objek lingkaran ini Menggunakan Interactive Fill tool Kemudian Memilih Contain fill Warnanya Kita ganti Yang Tadinya Gradasi Hitam Ke peti Kita ganti Saja Misalkan Kuning Yang hitam Kita ganti Misalkan Merah Letak Gradasinya Kita ubah Seperti ini Garis tepinya Kita hilangkan Dengan cara Klik kanan Di palet warna Yang ada Tanda Silang Di atas Ini Kemudian Selanjutnya Kita copy Lingkaran Yang sudah Diberi warna Ini Kemudian kita pisahkan Sudah ada Dua Buah Lingkaran Kecil Kita pilih Dua-duanya Kemudian kita Beri Efek Blend Di Menu Efek Nah ini Sudah ada Tampilan Menu Blend Kita Langsung Apply Saja Dua Dua Buah Lingkaran Ini Sudah Diberi Efek Blend Disini Ada Blend Objeknya 20 Kalau kita Mau Perkecil Jadi 10 Setelah 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 itu Kita akan Memindahkan Efek Plane Ini Pada Suatu Garis Yang Tadi Sudah Dibuat Ini Ini Garis Bantu Untuk Kita Buat Efek Blend Cara Memindahkannya Di menu Efek Blend Ada Namanya Path Properties Kita Pilih Path Properties Kemudian Kita Arahkan Pada Garis Bantu Yang Pertama Kita Buat Path Properties Ini Fungsinya Untuk Memindahkan Objek Blend Yang Sudah Dibuat Sesuai Dengan Garis Batu Yang Sudah Dibuat Kita Pindahkan Satu Objek Ujung Dari Apa Blend Misalkan Ini Kita Pindahkan Ke Ujung Garis Garis Satu Lagi Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Blend Effect Disini Maksimal Seribu Blend Maka Akan Menghasilkan Suatu Objek Blend Mengikuti Garis Yang Batu Tadi Namun Cakan Akan Ini adalah Bentuk Pipa Ini Hanya Ada Dua Warna Yaitu Gradasi Merah Ke Kuning Kalau Kita Akan Memberikan Spektrum Kita Akan Memilih Clock Waste Blend Dan Menghasilkan Gradasi Spektrum Warna Kalau Ujung Dari Effect Blend Ini Kita Rubah Maka Akan Mengikuti Kita Perbesar Disini Maka Akan Semakin Membesar Kalau Kita Kecilkan Lagi Kita Akan Mengikuti Semakin Kecil Di Effect V4 Dari Ini Membentuk Suatu Objek Seakan Akan Membentuk Pipa Kalau Yang Pertama Kita Mengenakan Ada Polat Jaring Kalau Yang Ini Membentuk Suatu Pipa Jadi Itu Cara Menggunakan Effect Blend Kedua Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Silahkan Berkreasi Dalam Belajar Oleh Grow Dari Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat B boil Estes